Matusan balsa dari 7 RW di Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk kerasa di kantor Desa Cipetir, Jalan Cipetir, Kabupaten Sukabumi, sendin 18 November 2024. Aksi balsa ini dipicu soal pembangunan jalan rabat beton sepanjang 440 meter yang ketebalannya tidak merata, sehingga warga menuntut transparansi rencana anggaran daya proyek pembangunan jalan desa tersebut. Koordinator aksi warga Cipetir, Umar, mengatakan warga menuntut transparansi pengalokasian dana desa untuk pembangunan jalan dan aksi ini merupakan puncak kekecewaan warga, di mana ketebalan jalan corbeton yang seharusnya 15 cm hanya setebal 8 cm. Ini kan sudah ada kesalahan terhadap salah satu anggaran yang digunakan. Apakah masyarakat sudah melaporkan ini, Pak, kepada yang berwajib, Pak? Sementara itu, Kepala Desa Cipetir, Dodi Wijaya mengatakan, berkaitan ketebalan jalan dirinya mengaku variasi ketebalan mulai dari 17 cm, 15, dan 8 cm, meskipun berdasarkan hasil musrembang yakni 15 cm. Itu harus diperjelas juga karena medan jalan juga itu yang sekarang sudah ada bukti dari mereka dari hasil pori itu pariatif. Angka terendah itu 8 cm, tapi ada yang 17, 5, 16, 5, 14, 5, 15 juga ada, 10 juga ada. Tapi kalau berdasarkan hasil musrembangnya sendiri nggak bisa? 15. Usai mendengarkan jawaban Kepala Desa, Masa akhirnya membobarkan diri dengan kekecewaan dan berharap aparat penegak hukum segera memprosesnya. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujangir Yaman, Tim Liputan MGS TV melaporkan.